Lagi persiapan ada dua film lah, ada dua film. Nah gak benar nanti udah selesai, rencananya tayang Juni. Jadi mudah-mudahan nanti juga kalau pas premier begini yang datang nih rame. Kadang-kadang kan saya di dunia TV udah kemarin nge-host tuh 10 tahun tuh gak berhenti gitu. Jadi kadang-kadang perlu sesuatu yang baru biar refresh aja. Mungkin nanti balik lagi mungkin. Kadang-kadang kalau lagi nge-MC kangen syuting, kalau lagi syuting kangen nge-MC. Tangannya beda, keseruannya beda, terus ketemunya orangnya juga beda-beda lagi. Walaupun ya masih temen-temen juga tapi kadang-kadang kita, saya 9 tahun temen, ya itu terus gitu, setiap pagi. Terus cara kerjanya juga beda. Jadi kadang-kadang kita untuk merefresh kita, untuk meng-exploder di kita, kita butuh sesuatu yang baru terus. Biar dapurnya nge-bull banget. Kalau kita kan syuting yang penting ada waktunya. Iya, iya. Waktu kan nomor satu. Jadi budget kan kalau tinggi kayak bantuan yang terima hal gak sih mas? Enggak, saya. Itu bercandaan saya. Tapi untungnya mungkin mereka mengerti. Tapi enggak lah. Kalau film kadang kita suka filmnya, kita lihat cara kerjanya gimana, ya kan semua negosibel gitu ya. Jadi enggak. Saya juga ibaratnya kan saya orang baru di film gitu. Jadi harga yang masuk akal aja. Alhamdulillah, puji Tuhan. Apa karena buat film next-nya? Iya, iya benar. Buat film berikutnya saya harus lebih kurus. Karena dari film yang terakhir cukup susah ngurusin badan. Jadi sekarang mungkin masih kurang 5 kiloan lagi kali ya. Jadi saya belum nge-check. Tapi mudah-mudahan, mudah-mudahan bisa kurus. Karena ditunggu ibu produser yang satu itu, tiap Sabtu udah ditanya, Besok kardio apa? Wah, ini produser saya serius soalnya sekarang. Jadi mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik lah. Nah, masih nanya mohon aja. Enggak, masih nanya. Enggak, tengok, tengok. Terima kasih.